Setelah kurang lebih 3 tahun dalam sengketa, PT KAI akhirnya berhasil merebut kembali lahan miliknya di Jalan Tawang Sari, Sumarang yang dikuasai oleh pihak lain. Jurusita Pengadilan Negeri Sumarang dan Tim Kuasa Hukum PT KAI melakukan eksekusi pengosongan terhadap 5 rumah di jalan tersebut. Setelah Jurusita Pengadilan Negeri Sumarang membacakan putusan perkara peninjauan kembali yang dikabulkan Mahkamah Agung, petugas langsung mengeluarkan barang yang ada dari dalam rumah. Pulauan polisi dari Polrestaba, Sumarang membantu pengamanan eksekusi. Eksekusi dilakukan karena para termohon dinilai melawan hukum dengan tetap menguasai lahan milik PT KAI. Padahal telah ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memerintahkan para tereksekusi untuk mengosongkan lahan itu secara sukarela. Sempat ada permintaan penundaan eksekusi oleh kuasa hukum termohon. Namun hal itu ditolak oleh JC Heber Ambuwaru yang menjadi kuasa hukum dari PT KAI. Menurut JC, meskipun masih ada perlawanan hukum di Pengadilan Negeri Sumarang, namun perlawanan hukum tersebut dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan demikian perlawanan hukum tersebut bisa diabaikan. Apalagi putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan peninjauan kembali PT KAI telah berkekuatan hukum tetap. Lalu sampai pada tingkat peninjauan kembali, telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi walaupun diwarnai sedikit perlawanan, tapi akhirnya berjalan dan lancar. Ini semua berkat bantuan dari pihak Polres atau Jurusita Pengadilan Negeri Sumarang. Selanjutnya juga kami berharap untuk kasus-kasus seperti ini, warga bisa lebih patuh terhadap hukum. Artinya selama ini kan kita mungkin banyak tahu bahwa ada warga-warga yang tetap merasa memiliki padahal aset-aset. PT KAI adalah aset-aset yang merupakan aset negara. Minta sehari kemudian juga masih menganggap ada perlawanan hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Sumarang. Dan perlawanan hukum itu oleh mereka, perlawanan pihak tiga ya, itu dianggap mereka harusnya menunda eksekusi ini. Namun kita tahu bahwa secara hukum perlawanan atau perlawanan pihak tiga itu tidak menunda. Ini diatur dalam AIR, pasal 207. Tidak menunda. Jadi eksekusi ini akan jalan terus. Total lokasi ada lima. Eksekusi terhadap lima rumah tersebut berjalan lancar dan aman. Bagi PT KAI, eksekusi sebagai bentuk upaya penyelamatan aset-aset milik negara.